Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Kang Japrah Baik simak videonya Semoga bermanfaat Terima kasih Halo apa kabar semua Balik lagi di channelnya Kang Japrah Nah di kesempatan kali ini Kang Japrah akan Buat tutorial cara membuat Pupuk organik cair Perangsang tanaman Tuh lagi-lagi perangsang tanaman ya Semoga gak bosan Dengan konten ini Semoga bermanfaat Oke simak selengkapnya Untuk langkah pertama Disini sudah Kang Japrah Siapkan air cucian Beras seperti biasa Ada juga Tomat dan bawang merah Dan untuk perlengkapannya Ada ember kecil bekas cet yang sudah dibersihkan Nah sebelum kita lanjut Cara pembuatannya Khusus untuk tomat Dan bawang merah ini Kang Japrah blender dulu ya Atau ditumbuk Nah sekarang kita masukkan ke blender Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Nah 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 Dan beri air sedikit saja ya Terima kasih telah menonton Nah setelah selesai di blender atau ditumbuk Kita campurkan kedua bahan tersebut Lalu dituangkan pada wadah yang berisi air leri atau air bekas cucian air beras Kemudian diaduk biar bahannya tercampur Terima kasih telah menonton Nah setelah itu siap untuk dipermentasikan Perlu diketahui fermentasi yang bagus Usahakan satu wadah ya Dikarenakan keterbatasan wadah Jadi kang japrak Pisahkan Dan diamkan selama kurang lebih semalaman Maksimalnya bisa kita diamkan selama 3 hari Simpan di tempat teduh Jauh dari sinar matahari Untuk melakukan fermentasinya Kita tutupi seperti ini Nah ini yang sudah kita diamkan Baik bisa kita lihat Ini hasil fermentasi kurang lebih semalaman Oke kita aduk dulu ya Bisa kita lihat wadah penyaringannya seperti ini Simpel banget ya Terima kasih telah menonton Untuk yang belum subscribe Silahkan subscribe ya Dan nyalakan tanda loncengnya Super terus channel ini ya Dan bila dirasa bermanfaat Silahkan di share ya teman-teman Untuk kekurangannya Boleh teman-teman isi kritik Dan sarannya di kolom komentar Terima kasih telah menonton Oh iya untuk ampas atau dedaknya Bisa kita gunakan menjadi pupuk padat ya Nanti Kang Japra videokan ya Oops Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah untuk ampasnya Bisa kita aplikasikan Menjadi pupuk padat Dengan cara seperti ini ya Ditabur Bisa kita tutupi kembali dengan tanah Biar Baunya tidak menyebar ya Baik disini sudah ada pohon cabai rawit Yang sudah saya pruning Dan mulai tumbuh tunas Nah cocok sekali untuk pupuk ini insya Allah ya Oke sekarang kita lakukan pengocoran dulu ya Untuk satu pohon di dalam polybag ini bisa kita beri 100-200 ml Dan kegunaan dari POC ini diantaranya sebagai pupuk organik cair perangsang akar Batang, daun, bunga, serta buah Dan sebagai nutrisi tambahan untuk tanaman Nah setelah itu kita lakukan penyemprotan Perlu diketahui kembali ya Penyemprotan yang baik Waktunya Di pagi hari dan sore hari Di saat stomatanya terbuka Ada kemanginya juga Juga semprot saja Untuk takarannya bisa dilihat di deskripsi ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Enjoy ya Terima kasih sudah menonton!